ini diteraping ini tujuannya biar nah itu kan pori-porinya pada ngangkat tuh guys itu pori-porinya pada kebuka artinya gitu dari kebuka air kotorannya, kotorannya bisa angkat kalau air dingin susah kedua dia jadi karena udaranya terlalu dingin disini ya jadi karat itu cenderung yang beratnya mati gitu ya mati jadi dengan air panas ini dia ngembalikan lagi kelasitas karetnya gitu kita nanti akan lihat hasilnya oke guys setelah beberapa kali dilap ya dicuci ini udah lumayan bersih nih jadi sudah angkat kotoran-kotorannya ini oh ya jangan lupa dia bagian atas ya saya tadi lupa ngasih tahu bagian atas sama bagian sini nih guys bawah sini guys ini kotor juga ya jadi nah ini Alhamdulillah sampai kotor airnya tuh buat bersini ini tadi ya ini kalau kita tutup kita kelihatan nih apa namanya hasilnya tuh 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 nah dia balik apa nggak nggak tadi sempet gini kan sempet apa namanya sempet apa namanya istilahnya balik lagi gitu ini sudah mulai apa namanya si karat ini udah mulai lentur tuh tuh sudah mulai mau merekat lagi ke sini gitu nah kalau temen-temen ngalamin seperti ini solusinya pakai air panas ya dilap ini sudah apa namanya rapet-rapet nah ini sekarang pintunya sudah rata ya sama ini jadi nggak kayak tadi eh agak lenggang gitu Nah kalau temen-temen ngalaminya sudah parah nggak kayak gini temen-temen bisa bantu pakai ini ya lockingan ini bisa di locking ini ini murah kok harganya pengunci gila cari aja pengunci pintu kulkas ini juga bantu ya bisa bantu untuk mengunci ini kunci pintu temen-temen biar lebih rapet ya ini kalau yang belum parah kayak gini kayak kulkas di yang ini di rumah saya ini ini langsung bisa rapet oke mudah-mudahan informasi bermanfaat kita jika kita jumpa lagi di video yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati